Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melanjutkan kuliah elektronika industri atau juga bisa disebut otomatisasi industri. Jadi untuk minggu ini kita masuk minggu ke-13 dan minggu ke-14 ya. Jadi kita gabung sekaligus. Jadi untuk karena ada gabungan dua minggu, jadi topiknya ini agak panjang ya dalam kita melanjutkan di bab 5 tentang robot industri. Jadi objektif classnya ini untuk mengetahui beberapa topik ini, sistem kontrol robot, efektor akhir sensor dalam robot 3, aplikasi robot industri. Dan juga nanti ada tambahan tentang pengrograman robot. Jadi untuk sistem kontrol robot, yang pertama ini adalah kontrol urutan terbatas ya. Jadi atau dalam operasinya namanya pick and place, menggunakan penggunaan mekanis untuk melakukan posisi. Jadi dia seperti akan memegang sesuatu benda, terus dia pegang, mengambil, memegang, terus dia akan bergerak dan benda tersebut akan ditempatkan di lokasi yang berbeda ya. Namanya operasi pick and place. Kemudian juga ada yang namanya dalam sistem kontrol robot ini adalah sistem siklus dengan kontrol titik ke titik ya. Jadi dia akan merekam siklus kerja sebagai urutan titik, lalu memutar urutan selama ekstrem program. Jadi istilahnya dia akan bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Contohnya ini adalah welding robot ini, yang dia bisa bergerak dari titik satu ke titik yang lain. Kemudian ada yang lain tentang sistem fotorobot juga. Ini tentang sistem siklus dengan kontrol arut berkelanjutan ya. Jadi dia mempunyai kapasitas menurut yang lebih besar dan atau kemampuan interpolasi untuk mengeksekusi jalur selain poinnya. Jadi kalau yang titik ke titik tadi, dia akan bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Kalau yang kontrol jalur berkelanjutan ini, dia bergerak sesuai dengan kontur ya. Dengan kontur atau juga bisa disebut interpolasi ya. Jadi gerakannya mulus ya. Dia tidak bergerak dari titik ke titik, tapi dia bergerak menurut kontur. Atau dia juga bisa disebut sebagai kemampuan interpolasi. Terus kemudian ada juga yang kontrol cerdas atau smart control. Ini menunjukkan perilaku yang membuat tampak cerdas ya. Misalnya merespon input sensor, membuat kebutuhan, dan berkomunikasi dengan manusia ya. Jadi ini adalah kontrol robot yang paling canggih. Namunnya smart control dan dia bisa berkomunikasi dengan manusia ya. Kemudian ini adalah gambar sistem kontrol robot. Jadi biasanya dia ada input dan outputnya yang akan melewati eksekutif prosesor ini. Eksekutif prosesor ini juga berkomunikasi dengan program storage, di mana instruksi program akan diletakkan di program storage, dan computation processor ya, di mana banyak kalkulasi yang akan dilakukan oleh computation processor ini, tentang gerakan robot, terus eksekusi robot, biasanya akan, tarpasnya akan dilakukan di computation processor. Jadi terus kemudian dia akan menggerakkan join ini ya, join ini adalah sambungan-sambungan, join 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Yang contohnya ini bisa digerakkan, di eksekusi melalui execution processor ini ya, jadi ini adalah contoh diagram sistem kontrol robot. jadi struktur kontrol nyerangkis dari pengontrol komputer mikro, jadi ini juga melibatkan sebuah komputer mikro dalam proses pengontrolannya. Nah, ini contoh efektor akhir, atau biasanya ini adalah gerakan akhir dari robot ya, jadi ini adalah ujung robotnya, dan contohnya adalah perkakas khusus untuk robot yang memungkinkan melakukan tugas tertentu. ya, jadi ada dua jenis efektor akhir di sini, atau istilahnya sebagai tanggerakan akhir ini ya, dari robotnya. Dua jenis efektor akhir ini, yang pertama adalah reverse, untuk menggenggam dan memanipulasi objek, misalnya suku cadang sama siklus kerja ya, jadi dia tugasnya untuk menggenggam dan memanipulasi, atau menggenggam terus kemudian dia akan memindahkan objek tersebut, ya ini reverse, atau dia istilahnya seperti tangan yang mencengkram. Terus kemudian alat untuk melakukan suatu proses, misalnya pengelasan titik atau pengetahuan support ya, jadi ini adalah efektor akhirnya ini, contohnya dalam robot pengelasan, dia ada titik gelas, atau dia ada mengeluarkan panas untuk mengelas, dan juga dia selain panas, dia juga ada biasanya ada filler metalnya sekalian ya, atau metal yang bisa menyambungkan titik-titik pengelasan ya, di ujung efektor akhir ini ya, juga ada yang namanya pengecatan support ya, jadi beberapa motif sekarang banyak menggunakan robot untuk mengecat ya, nah ini contoh robotnya ini adalah contoh robot yang memiliki alat pengecatan dengan cara menyemprot, atau spray painting ya, jadi ini adalah contoh-contoh efektor akhirnya. Kita sedikit melihat tentang grippers, atau bisa dalam istilah bahasa Indonesia-nya adalah pegangan mekanik robot, jadi grippers ini dia memiliki mekanis luar jari ya, untuk menggenggam bagian yang berputar ya, jadi dia menggenggam terus kemudian dia bisa berputar, ini contoh grippersnya, jadi dia biasanya akan menggenggam terus memindahkan posisi objek yang sudah dia genggam tersebut, ya, terus kemajuan dalam gripper mekanik, ada gripper ganda, jari yang dapat diperdukatkan ya, dari ukuran jarinya bisa ditukar, supaya dia menyesuaikan dengan objek yang dia akan pegang, kempuan balik sensorik untuk memasakkan keberadaan objeknya, untuk menerapkan gaya tergetuk pada objek, juga gripper berjari banyak, berik dengan tahan manusia, ada ini, terus produk gripper standar untuk mengurangi jumlah desain khusus yang diperlukan, jadi ini kemajuan dalam teknologi gripper mekanik. Terus kemudian kita masuk dalam sensor dalam robotika ya, aja ada dua kategori dasar sensor yang digunakan dalam robot industri ini, yang pertama internal ya, yang digunakan untuk mengontrol posisi dan kecepatan sambuan manipulator, yang kedua eksternal ya, digunakan untuk mengkoordinasi pengoperasian robot dengan peralatan lain bisa berjalan. Jadi kalau internal ini, sebenarnya dia dalam, di dalam lengan atau sambungan robot itu sendiri ya, yang digunakan untuk motor posisi dan kecepatan sambungan manipulator, sementara eksternal ini dia akan, sensor ini akan menerima, ya, menerima sebuah contohnya ada perbedaan suhu, ya, ya istilahnya, menerima sebuah input dari luar, sehingga setelah ada input dari luar ini dia akan bergerak sesuai dengan input dari luarnya, contohnya, kakil, sensor sentuh, dan sensor gaya, berdekatan ketika suatu objek dengan sensor, jadi apabila ada objek mendekati sensor, terus kemudian dia akan, ada input, sensornya yang kemudian akan merubah gerakan robotnya, terus optik ini biasanya dia berhubungan dengan pencahayaan ya, jadi kalau ada, biasanya optik ini pencahayaan dan juga warna, robot bisa mengeditifikasi pencahayaan dan juga warna tertentu, sehingga apabila ada pencahayaannya kurang, atau tambah dia akan merespon, ya, merespon input tersebut, ya, terus kemudian penglihatan mesin, nah ini juga di, termasuk dalam optik juga penglihatan mesinnya ini, nah ini sensor lain, suhu tegangan, dan lain-lain, jadi ini adalah contoh-contoh sensor, ini di gambar bawahnya adalah contoh-contoh sensor yang dipakai oleh robot, ya, oke, jadi kita lanjutkan ke karakteristik aplikasi robot, terutama karakteristik umum situasi kerja industri yang menurutkan, robot di industri ini, jadi sekarang robot sering dipakai di industri, karena berbagai situasi ini, ya, yang terutama yang lingkungan kerja yang berbahaya bagi manusia, jadi robot sudah digunakan, jadi lingkungan yang berbahaya ini, supaya melakukan manusia, terus kemudian, siklus kerja yang berulang, ya, ini juga sangat diperlukan robot, karena kalau memakai manusia, otomatis akan, manusia akan lelah dan bosan, ya, jadi, karena robot, tidak mengolah-olah dan bosan, dia biasanya akan dipakai untuk siklus kerja yang berulang, terus juga penanganan yang sulit bagi manusia, ya, terutama bermesinan, ya, terus kemudian harus menjagao di tempat-tempat yang susah, nah, ini juga banyak menggunakan robot, operasi multi-shift, ya, seperti ini juga hampir diperlukan lebih sama, seperti siklus kerja yang berulang, jadi dia operasinya, misalnya 24 jam, ya, jadi ini bisa digantikan dengan robot, terus kemudian pergantian yang jarang terjadi, ini juga, istilahnya, karena robot tidak mengolah-olah, jadi dia akan bisa terus bekerja, ya, selama, ya, selama, dia bisa bekerja, setelahnya ada maintenance terhadap robotnya, jadi ini juga sangat diperlukan, peranan robot di sini, terus kemudian posisi dan orientasi bagian ditetapkan di sel kerja, ya, jadi ini, misalnya, ada beberapa posisi dan orientasi bagian, yang sudah ditetapkan dalam sel kerja, ini juga akan, sudah dipakai robot, jadi ini adalah praktisik aplikasi robot, jadi ini, kita masuk ke slide berikutnya, juga aplikasi robot di industri, contohnya aplikasi penanganan material, transfer material, pick and place, palletizing, dan setelahnya menyusun pallet, menyusun kotak-kotak dalam bentuk pallet, kemudian pemuatan dan atau pemukaran mesin, operasi pemrosesan, pengalasan detik, pengalasan produk kontinu, habisan somprot, dan lainnya, contohnya pemotongan waterjet, pemotongan laser, pemilihan, nah ini juga banyak, menggunakan robot, terus kemudian, perakitan dan inspeksi, ini juga, banyak menggunakan robot, sekarang, jadi ini beberapa contoh, aplikasi robot di industri, yang sudah banyak digunakan, terutama di industri, yang melibatkan teknologi, kemudian kita masuk, contohnya, seperti susuran karton di pallet, di pallet atau pallet, biasanya, orang meniputnya pallet, nah ini, dia bisa menyusun secara rapi, ini robotnya, jadi dia, karena juga terutama, apabila melibatkan, beberapa kontak, yang harus disusun rapi, ini biasanya, harus menggunakan, bisa kita gunakan, dengan bantuan robot arm, ini ya, ini adalah salah satu contoh, tugas robot di industri, di kapalai, contoh lain, kerja-kerja robot di industri, adalah pengalasan dengan robot, ya, jadi ini robot ini, melakukan operasi pengalasan busur, ya, pengalasan busur ini, karena dia, si arch-nya, atau arch welding ini, dia, si apilas ini, membentuk busur, dengan inti flux, ya, atau dalam bahasa inggrisnya, FCIW, di flux core arch welding, di satu stasiun kerja, sementara operator, mengubah bagian, di stasiun kerja lainnya, ya, jadi si robotnya mengelas, sementara operator ini, dia, bisa mengubah bagian, atau, dia meletakkan bagian, atau parts, yang sudah, yang sudah selesai, terus dia, kemudian akan, meletakkan parts, atau bagian yang baru ini, untuk mengelas, oleh robotnya, jadi ini adalah, contoh pengelasan, dengan robot di industri, terus kemudian, kita masuk di, pemrograman robot, nah, pemrograman robot ini, salah satu, pemrograman yang paling terkenali, namanya, pemrograman let through, yaitu, metode let through ini, melibatkan pemrograman robot, industri, melalui demonstrasi, jadi istilahnya, si robot ini, dipegang oleh operator, terus digerakkan, lengannya, sehingga, selama pemrograman ini, operator robot, secara fisik, akan memindahkan, manipulator robot, melalui titik, jalan, dari tugas yang diinginkan, nah, titik jalannya ini, akan, di-memorize, atau diingat oleh robotnya, jadi, siklus kerja, diajakkan ke robot, dengan menggerakkan manipulator, melalui siklus gerak, yang diperlukan, dan, secara bersamaan, memasukkan program, ke dalam memori pengontrol, jadi, si robot ini, seperti diajari, ya, seperti diajarkan, bagaimana cara pergerakannya, ya, nah, cara pergerakannya ini, akan disimpan oleh robot, sehingga, ya, akan terprogram, ya, di si memori robot, jadi, dengan, cara pengajaran ini, si robot nanti bisa, setelah disimpan di memori, dia akan bergerak sendiri, mengikuti, gerakan yang telah diajarkan tadi, ya, jadi, ini adalah, namanya, pemrograman, let through, ya, atau istilahnya, dibimbing, ya, setelah, dia, memasukkan memori, ke dalam geraknya ini, dia akan bisa bergerak, bergerak sendiri, terus, pemrograman yang lainnya, bisa menggunakan, bahasa pemrograman robot, atau bahasa tekstual, untuk memasukkan perintah, atau kontrol robot, ya, jadinya, ini seperti pemrograman biasa, ya, yang kita bisa detik, di, melalui tab, atau laptop, ya, sehingga, si robotnya ini akan, bergerak, sesuai dengan instruksi, yang sudah kita program, ya, dan ini adalah real time, ya, real time, jadi, dia berhubungan langsung, atau, si programmer ini akan, instruksinya akan berhubungan langsung, dengan robotnya, jadi, si robot akan bergerak real time, sesuai, sesuai dengan instruksi programnya, kemudian, permrograman selanjutnya adalah, simulasi dan pemrograman offline, nah, permrograman disiapkan di terminal komputer jauh, dan diunduh ke pengantar robot, untuk dikestekusi, tanpa perlu metode awal, jadi, ini seperti menulis program dulu, terus, kemudian, kemudian ada simulasinya, jadi, simulasi ini, istilahnya, kita bisa melihat pergerakan robot, di layar monitor, sebelum kita pindahkan programnya ini, dan, akan di eksekusi oleh robot yang sebenarnya, ya, jadi, ini adalah namanya, simulasi dan pemrograman offline, ya, terus, kemudian, pemrograman light through, nah, ini kita akan secara detail, berdiskusi, atau, akan dijelaskan pemrograman light through, dua jenis pemrograman ini, power light through, sesuai untuk robot point to point, dia akan mengajarkan, dengan memindahkan sedih ke posisi yang diinginkan, dan merekam posisi itu, ke dalam memori, yang power light through, ya, sesuai dengan robot yang bergerak, dari titik ke titik, atau point to point, terus, kemudian, petunjuk manual, nah, ini sesuai robot, kontrol, jalur berkelanjutan, atau, continuous, kontrol, ya, yang, dia akan bergerak, secara, secara, jalur yang berkelanjutan, atau bergerak dengan kontur, pemrograman manusia secara fisik, menggerakkan manipulator, menghasil siklus gerak, dan merekam siklus ke dalam memori, ini akan direkam di dalam memori robot, seperti tadi, robot akan diajarkan, sehingga, setelah, dia simpan, siklusnya, atau bergerakannya dalam memori, dia akan bisa berjalan, berjalan sendiri, ya, kemudian, keuntungan pemrograman light through, nah, ini keuntungannya dapat, dengan mudah, dipelajari oleh personal industry, cara logis untuk mengajar robot, tidak memerlukan pengetahuan, tentang pemrograman komputer, nah, ini adalah keuntungannya, jadi, karena dia, memegang, tangan robot, terus kemudian, digerakkan, dia tidak perlu, secara detail, tahu tentang pemrograman komputer, tapi, kekurangannya, waktu, diproduksi, harus dihentikan, untuk mempunyai robot, mempunyai pemrograman terbatas, tidak mudah, kompatibel, dengan teknologi, berbasis komputer modern, nah, ini, kekurangan, pemrograman light through, bahasa pemrograman robot, nah, ini, kita akan detail juga, masuk ke pembahasan dalam bahasa pemrograman robot ini, dari, bahasa pemrograman tekstual, memberikan kesempatan, untuk melakukan fungsi-fungsi, yang tidak dapat, dengan mudah, dicapai oleh pemrograman light through, contohnya, kemampuan positif yang dapat ditingkatkan, peningkatan kemampuan output, untuk mengontrol perlalatan eksternal, program tidak disediakan oleh, metode light through, komputasi pemrosesan, data mirip dengan bahasa pemrograman komputer, komunikasi dengan sistem komputer lain, nah, ini adalah, kelebihan, apabila kita menggunakan, pemrograman, jadi pemrograman ini, istilahnya, kita bisa, menggerakkan robot, dengan gerakan yang tidak tercakupi, dengan light through, jadi ya, dengan pemrograman light through, jadi ini adalah, kelebihan, yang dimiliki oleh, apabila kita menggunakan bahasa, pemrograman robot, dan dia juga bisa berkomunikasi, dengan sistem komputer lain, jadi ini, jadi, apabila di satu pabrik, sudah dipakai, dia bisa dipakai di pabrik lainnya, biasanya, perusahaan besar ini, yang mempunyai beberapa banyak pabrik, jadi, dia tidak perlu, mengajari lagi, si robotnya, kalau seperti, menggunakan program light through, tapi dia bisa, langsung menggunakan, program yang sudah, yang sudah dijalankan di pabrik satu, kemudian akan di copy, di pabrik yang lain, kemudian, simulasi pemrograman offline, jadi keuntungan dari pemrograman offline ini, yang sebenarnya adalah, program dapat disiapkan sebelum, dan diunduh ke pengontrol, tanpa kehilangan waktu produksi, ya, jadi ini, sementara si robot bekerja, kita bisa menulis programnya juga, sehingga, setelah, si robotnya bekerja, kita bisa mengunduh, ya, mengunduh, terus, kemudian akan, kita, istilahnya kita upload, di pengontrolnya, sehingga, setelah kerja satu selesai, dia terus menjalankan, instruksi program yang sudah kita, kita simpan di dalam memorinya, kemudian, simulasi grafis, dengan model tiga dimensi, dari sel robot, di mana lokasi peralatan di dalam sel, telah ditentukan sebelumnya, jadi ini, simulasi, istilahnya, kita bisa, ngecek dulu ya, apakah pergerakan robotnya, sesuai dengan, kehendak kita, apabila kita sudah run, programnya, ya, jadi ini adalah simulasi grafis, dengan model, tiga dimensi, terus, kemudian, ini ada beberapa istilah, yang penting, dalam istilah, robot industri ini, yang pertama adalah, resolusi, terus, kemudian, akurasi, dan pengulangan, atau juga, bisa kita sebut, siklus robot, ya, jadi, tiga istilah yang digunakan, untuk mendefinisikan, preksi dalam robotika ini, yang pertama adalah, resolusi patrol, ini adalah, kemampuan sistem, promosisian robot, untuk membagi rentang gerak, menjadi titik-titik, yang berjarak dekat, jadi, dia istilahnya, kemulusan, atau pergerakan robot, ya, ini, kemulusan, pergerakan robot, ini adalah, namanya resolusi control, ini, dalam pergerakan robot, itu, biasanya, dia dibagi, titik-titik yang dekat, jadi, semakin mulus, pergerakan robotnya ini, semakin banyak, ya, titik-titik yang berdekatan, yang dia harus, harus bagi, ya, ini namanya, resolusi control, kemudian, dua, akurasi, ini, kemampuan untuk, memposisikan pergelangan tangan robot, pada lokasi yang diinginkan, dengan batasan, resolusi control robot, terus, pengulangan, atau, siklus, ini adalah, kemampuan untuk, memposisikan pergelangan tangan, pada titik yang, diajarkan sebelumnya, jadi, ini adalah, tiga istilah yang penting, untuk mendefinisikan, presisi dalam robotika, ya, nah, ini nanti ada video, yang kalian bisa lihat, tentang industrial robots, yang nanti juga, saya akan upload, di Google Classroom, ya, ini, pastikan juga, menyimak video ini, untuk menambah, pengetahuan kalian, tentang industrial robotics, terus, jadi, BIK 13 dan 14, ini, ada tugas tiga, untuk merangkum, dengan pergelangan, modul, elektronika industri, part 2, atau bagian 2, yang, akan terdiri dari, part 4, atau numeric, atau numerical control, atau bisa kita, yang disebut, MC, terus, kemudian, bab 5, robot industri, bab 6, control disk, menggunakan programmable logic, atau BIC, jadi, nanti, modul, elektronika industri, part 2, ini, akan di upload, di Google Classroom, dan juga, nanti, akan di upload, di dalam tugas, di Google Classroom juga, jadi, silahkan, nanti, di download, dan kemudian, tugas, kalian semua, adalah, untuk merangkum, dengan tulis tangan, modul, yang, di upload, di Google Classroom, nanti, baik, demikian, pertemuan kita, pada kali ini, terima kasih, atas perhatiannya, dan, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh,